Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang fakta-fakta putra dan putri Rasulullah yang jarang diketahui Pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah SAW termasuk pembicaraan yang sangat jarang diangkat Tidak heran sebagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau atau siapa saja nama anak-anaknya Enam dari tujuh anak Rasulullah terakhir dari umul mu'minin Khadijah binti Khwailid RA yang mana Rasulullah memuji Khadijah dengan sabdanya Ia telah beriman kepadaku tak kalah orang-orang kafir kepadaku Ia telah membanarkan aku tak kalah orang-orang mendustakan aku Ia telah membantuku dengan hartanya tak kalah orang-orang menahan hartanya tidak membantuku Dan Allah telah menanggurahkan darinya anak-anak tak kalah Allah tidak menanggurahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain Hadis Ruwayat Ahmad Saat beliau mengucapkan kalimat tersebut beliau belum menikah dengan Maria Al-Kibtiyah Dinasihatkan oleh para ulama bahwa Imam Nawawi Rahimullah pernah berkata Rasulullah itu memiliki tiga orang putra Yang pertama bernama Qasim Qasim ini menjadi kunyah Rasulullah sehingga menjadi abul Qasim Qasim dilahirkan sebelum kenambian dan wafat saat berusia 2 tahun Putra Rasulullah yang kedua bernama Abdullah disebut juga Al-Taib atau Al-Tahir Karena ayah ini lahir setelah masa-masa kenambian Putra Rasulullah yang ketiga bernama Ibrahim Dia dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 atau 18 bulan Ada pun putri-putrinya berjumlah 4 orang Yang pertama bernama Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Al-Arabi Kepunakan Rasulullah dari Jalur Khadijah Kemudian Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Talib Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang menikah dengan Usman bin Affan Ada pun rinciannya adalah sebagai berikut Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang Semuanya terlahir dari rahim Ummul Muminin Khadijah RA Putri pertama Rasulullah bernama Zainab Yang menikah dengan anak bibinya Hallah binti Khwailid Yang bernama Abu Al-As bin Al-Arabi Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi Rasul Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam Sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam Akan tetapi sang suami Abu Al-As tetap dalam agama Jahiliyah Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah Bersama sang ayah dan saudari-saudarinya Karena ikatannya dengan sang suami Setelah beberapa lama kemudian Barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah Untuk menyelamatkan agamanya Dan berjumpa dengan sang ayah tercinta Lalu menyusullah suaminya Abu Al-As Dan mengucapkan dua kalimat syahadat di sana Dan memeluk agama martua dan istrinya Keluarga kecil bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung Pada tahun ke-8 Hijriyah Zainab wafat meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka Umamah Setelah itu terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya Yaitu Rasulullah SAW Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang menyebutkan Bahwa beliau menggendong cucunya Umamah ketika salat Apabila beliau sujud beliau meletakkan Umamah dari gendongannya Putri kedua Rasulullah bernama Ruqayyah Ruqayyah RA ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Usman bin Afan RA Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika Mushrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyekiti orang-orang beriman Di Habasyah pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah Ruqayyah dan Usman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah Ketika tinggal di Madinah Mereka dihadapkan dengan ujian wapatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun Tidak lama kemudian Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi Usman bin Afan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya Saat itu bersamaan dengan terjadinya parang badar Atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya Usman pun tidak bisa turut serta dalam parang ini Hingga wapatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harisah Yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar Putri ketiga Rasulullah bernama Ummu Kulsum Setelah Ruqayyah wapat Rasulullah menikahkan Usman dengan putrinya yang lain Yaitu Ummu Kulsum R.A Oleh karena itulah Usman dijuluki Zul Nur A'in pemilik dua cahaya Karena menikahi dua putri Rasulullah Sungguh sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya Usman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wapatnya Ummu Kulsum pada bulan Syaban tahun ke-9 Hijriah Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri Ummu Kulsum dimakamkan bersabat dengan saudarinya Ruqayyah R.A Putri keempat Rasulullah bernama Fatimah Fatimah R.A adalah putri bungsu Rasulullah SAW Ia dilahirkan lima tahun sebelum kenabian pada tahun ke-2 Hijriah Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Talib R.A Pasangan ini dikaronai putra pertama pada tahun ke-3 Hijriah Dan anak tersebut dinamai dengan Hasan Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab satu tahun berikutnya Dan didamai dengan Husin Anak ketiga mereka bernama Zainab Ia dilahirkan pada tahun ke-4 Hijriah Dan dua tahun berselang lahirlah putri mereka Ummu Kulsum Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW Dari gaya bicara dan gaya berjalannya Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah Ayahnya selalu menyambutnya dengan mencium dan duduk bersamanya Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sebuah hadis yang berbunyi Fatimah adalah bagian dariku Barang siapa membuatnya marah maka dia juga telah membuatku marah Hadis Ruyat Bukhari Beliau juga bersabda sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah Kemudian ia mulalah keluarga Rasulullah yang pertama kali menyusul beliau Fatimah radiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia Ia wafat pada tanggal 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi Ada pun ringgian dari putra-putra Rasulullah adalah yang pertama bernama Al-Qasim Rasulullah berkunyah dengan namanya sehingga beliau disebut Abu Al-Qasim atau batangnya Qasim Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun Putra kedua Rasulullah bernama Abdullah Abdullah dinamai juga dengan At-Tayib atau At-Tahir Ia dilahirkan pada masa kenabian Putra ketiga Rasulullah bernama Ibrahim Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW Dia dilahirkan dari rahim Maria Al-Giftiyah radiyallahu anha Maria adalah seorang budak yang diberikan mengkaukis penguasa Mesir kepada Rasulullah Lalu Maria mengucapkan syahadat dan didikahi oleh Rasulullah SAW Usia Ibrahim ini tidaklah panjang Ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan saja Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini Dan ketika Ibrahim wafat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya mata ini menitikan air mata dan hati ini bersedih Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diriduhi roh kami Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu Wahai Ibrahim Hadis Ruyat Bukhari Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya Niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak Allah SWT telah mengurniakan beliau putra dan putri Yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anak-anaknya Sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tak kalah beliau membutuhkan mereka Ayah, ibu, kakek, dan pamannya Hanya anaknya patimahlah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW wafat Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya Atau mengangkatnya menjadi Nabi setelah beliau Bisa kita lihat cucu beliau saja Hasan dan Husin sudah membuat orang-orang yang lemah hebatnya terfitnah Mereka menganggungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya Bagaimana kiranya kalau putra-putra beliau dipanjangkan usianya dan memiliki keturunan Tentu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar Hikmah dari wafatnya putra dan putri Rasulullah SAW adalah juga sebagai telah dan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka Saat kehilangan anaknya Rasulullah SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridai Allah Di saat orang lain kehilangan salah satu anaknya Maka Rasulullah justru telah kehilangan hampir semua anaknya Sungguh pribadi mulia dan kesabaran tingkat tinggi dari Rasulullah adalah sebuah kepribadian yang sangat sulit ditiru oleh siapapun di dunia ini hingga hari kiamat Dan membuat kita semua menyadari bahwa kita sama sekali tidak pantas untuk mengeluh atas cobaan yang diberikan Allah kepada kita Karena cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!